Oke guys, balik lagi di channel VW Gaming Jadi di video kali ini kita review simulasi M6 disini guys ya Jadi seperti kayak yang M5 kemarin Ya disini kita tinggal naikin level lagi sih untuk mendapatkan skin M6 nya guys Cuman kali ini calon yang mendapatkan skin M6 adalah Cloud D guys ya Nah karena ini masih simulasi jadi diganti Yuzhong dulu disini guys Nanti skin Cloud D yang Prime nya kayak gitu guys Tuh ini ada surveinya jadi nanti yang terpilih adalah skin yang seperti kayak gitu Kalau kita lihat disini keren banget ya desainnya ya Walaupun ini masih sketch doang ya masih art doang belum disempurnakan Kalau kita lihat monyetnya sih serem banget sih si Dexter nya guys Nah kalau untuk skin yang M6 biasa tampilannya seperti kayak gitu Biasa-biasa saja sih pakaiannya kayak rapi banget gitu Seperti kayak yang Prime nya ya Berarti yang kita dapat figurnya nanti yang seperti kayak gini nih figurnya guys Ya agak kurang menarik kayaknya ya Harusnya Muntun kasih figure yang versi Prime itu lebih oke loh ya Oke cara untuk mendapatkan pass nya Yang pertama beli lah ya Langsung beli menggunakan 399 diamond Untuk yang versi biasa Kalau yang plus kalian akan mendapatkan benefit tambahan Itu harganya 699 Seperti kayak kemarin harganya segitu juga gak sih guys Kemudian kalian tinggal selesaiin aja quest hariannya untuk mendapatkan EXP pass Agar bisa naik level ya Dan tentunya disini ada hadiah gratisan yang bisa kalian claim Tanpa harus membeli pass nya juga Dan ada hadiah yang harus kalian beli pass nya dulu baru bisa di claim ya Seperti kayak perintilan-perintilannya Yang ini gratis nih yang efek recall atau efek spawn biasanya gratis Cuman kalau yang di advanced server itu levelnya max nya 75 Harusnya 150 untuk mendapatkan figurnya Atau figurinnya guys ya Dan ini ada quest tantangannya juga seperti biasa Karena ini masih simulasi Jadi kita gak bisa coba hitungkan Apakah kita bisa mendapatkan skin yang versi Prime nya secara gratis atau enggak Harusnya tetap bisa seperti kayak tahun lalu ya Dan disini ada prediksi juga Dimana kalian tinggal menebak saja tim mana yang akan memenangkan juara M6 Dan juga ada quest menebaknya lah ya Disini agar kita mendapatkan EXP tambahan Nah ini ada simulasinya contohnya seperti kayak gitu Kita tinggal tebak-tebak aja menggunakan coin quest M6 nya guys ya Kemudian di bagian hadiah keberuntungan Nah ini ada gacha guys Berbeda dengan yang sebelumnya Kalau kita mau beli skin M series yang lainnya kan tinggal beli aja kan Pakai M coin kan Nah disini sistemnya pakai gacha anjir Walaupun disini ada tokonya sih Ada toko event lagi Nah ini ada tokonya Yang dihadirkan cuma skin Matrix doang Itu harganya mahal banget anjir 30 ribu Apa sih namanya ini M6 power supply guys 30 ribu M6 power supply untuk mendapatkan yang versi prime nya Kalau yang versi biasa berapa ya Bentar saya coba cek dulu guys Untuk yang versi biasanya 9 ribu power supply guys disini Nanti mungkin ada skin lainnya lagi dihadirkan ya Karena ini masih simulasi cuma 2 doang yang Matrix ya Kemudian disini juga ada avatar border yang bisa kalian tukar pakai 6 ribu power supply Ada bubble chat harganya 20 ribu Kemudian ada efek recall 10 ribu Dan disini ada sacred state 2 nya Harganya 3 ribu Dan di hadiah lainnya ada trial nya 9 ribu Ini permanent ya Kemudian ini ada efek eliminasi harganya 9 ribu Dan ini ada notifikasi eliminasi harganya 9 ribu juga Apakah cuma Matrix doang nanti yang akan dihadirkan Gak ada yang lain kah Kalau yang di sistem gacha nya sendiri sih Disini ada Roger sih guys Kalau kita lihat ya yang di bagian tengahnya disini ya Kemudian ada price pool nya juga tuh Naik terus price pool nya itu gak tau apa ya Coba kita baca di peraturan Ya gak ada sih guys Belum ada peraturan yang jelasnya ya Disini ada special harian juga Dimana kita bisa claim M championship M5 coin M6 coin lah namanya guys ya Dan kalian juga bisa beli M6 coin nya pakai diamond Contohnya disini ada yang 100 diamond Nah kita dapat 7 ribu M6 coin Kita anggap ini M6 coin lah ya Jadi fungsi M6 coin ini adalah Ya buat kita gacha lah Disini saya punya 7 ribu 100 Kita coba gacha 10 kali Harganya seribu ya Coba kita lihat Bisa dapat apa saja Oke kita dapat power supply Wih gila Banyak banget power supply yang kita dapat guys Berapa tuh 10 kali gacha dapat 440 doang guys Ini ada hadiah sasaran apa Oh ini hadiah gacha guys Kita dapat XP tambahan Nah ini gachanya juga bisa Naikin level M6 pas kalian juga ya Dengan cara gacha ya Ada reader bot nya juga Ini apa nih jumlah item yang digunakan Apaan ya ini ya Leader bot total gacha kah Mungkin kali ya Ini kita bisa lihat price pool nya Nah ini price pool yang ada di dalam gacha Kemudian ini ada riwayat nya Coba kita lanjut lagi 10 kali gacha Siapa tau dapat skin nya langsung Atau dapat perintilannya Oke dapat power supply doang Udah 760 guys Berarti 1 kali gacha Dapatnya di bawah 400 power supply ya Nah ini udah 30 kali gacha Dapatnya 1200 guys Coba lanjut lagi 10 kali berikutnya 40 kali gacha Berarti untuk mendapatkan yang Batrix M4 nya Ini agak mahal nih jatuhnya guys Udah 1640 kali gacha guys Lanjut Kita habisin 7000 M6 coin kita Dapatnya 10 10 10 doang Udah lihat Udah cukup banget dapatnya Gak dikasih perintilannya loh Dapatnya power supply doang loh guys Ini ada yang persenan-persenan Apa sih 10% dari hadiah Apaan sih ini Langsung mendapatkan 10% hadiah Dari price pool saat ini Oh dikali 10% guys Kalau kita dapat yang ini guys Jadi Kita bisa berkesempatan mendapatkan M6 power supply nya Lebih banyak Kalau kita dapat yang item Persenan-persenan ini guys Tuh Di pojok-pojok ya Tapi hadiahnya Tapi ya gak dapet guys Cuman dapet power supply doang Anjir Nah ini berhasil Mengumpulkan 2400 Dengan 70 kali gacha ya Ini udah 70 kali gacha Udah menggunakan 7000 M6 coin Ini kita claim dulu Untuk TXP nya Biar naik level guys Ini maksimal Kita diharuskan gacha 50 kali doang sih 2400 bisa dapet apa Skin Batrix yang biasa aja Belum bisa dapet Harganya 9000 guys Bakalan jadi mahal banget Gak sih ini guys Langsung masuk Oh ini reader board Yang menggunakan coin guys Jadi semakin banyak kalian Menggunakan M6 coin Buat gacha Nanti kalian akan masuk Reader board Apa fungsi reader board ini Kalau kita baca di peraturan Oke Ya gak ada sih Cuman pamer doang bangke Gak ada benefit Lanjutannya guys Oke disini saya udah naik Level 17 Jadi kita coba claim semua Ini dia hadiah yang saya dapatkan Jadi kita claim hadiah yang gratisannya aja dulu ya Sebelum kita beli pass nya Karena disini saya mau review Pass nya dengan cara gacha Tenang saja Ada sistem gacha nya juga guys ya Jadi kita gak harus beli langsung 399 diamond Disini kita bisa lewat gacha juga Oke berikutnya di atas Disini ada peraturan jauh hadiah Kemudian di sebelahnya Nah ini kita bisa dukung tim yang mau kita dukung Setiap kali kita dukung Nanti kita akan mendapatkan EXP juga Setiap hari kalian bisa dukung 1 kali gratis Untuk mendapatkan 60 EXP Atau kalian mau pakai 10 diamond Untuk mendapatkan 60 EXP Atau 200 diamond Kalian akan mendapatkan 1200 EXP Ya Kemudian cara mendapatkan EXP tambahan Adalah dengan cara gacha Ini dia Selain kita mendapatkan EXP Kita juga bisa mendapatkan Pass nya guys Coba kita lihat dulu disini Ada pass nya Ada EXP Kemudian ini ada EXP juga 500 Paling gedenya 1000 EXP Sekarang coba langsung kita coba gacha Kita lihat drop rate nya Apakah bagus atau enggak 3 kali dapat atau enggak Seperti tahun lalu Hanya 3 kali gacha langsung dapat Iya kan Pass nya Uh dapat kita guys Udah tanda centang Ini dia Hanya menggunakan Berapa diamond doang bangke Berarti bakalan pasaran lagi nih Skin M6 Yang versi biasanya nih ya Tenang saja Kalian bisa mendapatkan Pass di bawah Harga 399 diamond Hanya 100 diamond doang Saya pakai disini guys Untuk mendapatkan pass nya Yang harga aslinya 399 Cuman ya Dengan cara mendapatkan pass Lewat gacha Kita tidak mendapatkan Benefit tambahan aja sih Hanya mendapatkan Skin nya doang Kita tidak mendapatkan Tambahan 3 level Dan tidak mendapatkan Tambahan M5 coin Sebanyak 399 Nah kalau kalian mau upgrade Ke yang plus Tinggal bayar lagi 300 diamond Untuk mendapatkan Benefit tambahan Dapat efek trial Khususnya Kemudian dapat Ini juga Kayak Apa Battle aksi ya Kemudian dapat 300 M5 coin Dapat Tambahan 2 level lagi Ya itu aja sih Benefit tambahnya Ketika kalian upgrade Ke yang versi Plus nya Agar kalian bisa Menggunakan efek trial Sama battle aksinya Doang sih disini guys ya Oke sekarang kita tinggal Klaim aja semua hadiah Yang harus berbayar Nah ini dia Efek eliminasi Yang harus berbayar Tuh Ini efek recall Tapi trial ya Dan ini ada peti M6 Raki recall chest Ini kalau kita buka Petinya bisa dapat Efek recall nya juga Oke kita lanjut lagi Di akun ke Dua Kita coba gacanya Apakah bener-bener Drop rate nya gede Atau enggak Guys disini ya Masa cuma 2 kali Gacha doang Langsung dapat Semudah itu Untuk mendapatkan M6 nya nanti Nah ini udah 2 kali Belum dapat Tapi hoki sih Dapat 1000 exp ya Ini ada hadiah tambahan juga ya Di 2 kali draw pertama ya Kalian mendapatkan Pengembalian 50 COA Jadi anggap saja Gacha kalian gratis guys Karena dikembalikan 50 COA kan Gacha ketiga Dapat exp doang Ternyata enggak sebesar itu Drop rate nya Ini gacha ke 4 Kita lihat Exp lagi Dan ini dia Gacha ke 5 Udah 250 diamond Oke Lanjut 300 diamond Kita coba lihat Masih belum dapat 300 diamond guys Lanjut lagi 350 400 Berarti ini udah rugi nih Kalau gak dapat nih Nah 400 diamond Gak dapat Mending beli aja langsung Coba kita Nambah 500 diamond Oke Gak dapat Cuma dapat 1300 exp doang 500 diamond guys Berarti Drop rate nya Gak segede itu ya 600 diamond kah Coba kita lihat Oke Gak dapat guys Udah 600 diamond Udah rugi sih Soalnya harga plusnya aja 699 Anjir Oke lah Dua kali lagi lah Kita genapin 700 diamond lah Kalau 700 diamond ini Gak dapat Yaudah Bener-bener Ampas banget Gak dapat guys Ampas banget guys 700 diamond habis Gak dapat guys Tapi Langsung naik ke level 6 sih Disini Dapat 6000 exp Si guys Tapi kan Rugi Anjir Gak kebuka Pasnya Bangke Oke disini Saya udah ganti Akun baru lagi Jangan-jangan Kita harus langsung Gacha 3 kali aja Kali guys Jangan dicicil 1 kali 1 kali ya Coba ya 150 diamond Langsung guys ya Kita lihat ya Jangan dicicil guys Gak dapat sih Sama aja Gak dapat guys Buset Berarti akun yang pertama Tadi oke-oke-an aja Bangke Astaga 2 kali 250 diamond 1 kali 300 diamond 3 kali lagi Berarti 450 diamond Oke Drop lane-nya Gak besar guys Oke Gak besar guys Ternyata guys Rugi-rugi-rugi Ini Auto-rung Cut guys Nanti deh Kalau hadir di Original server Kita baru tes Di banyak akun lah Soalnya disini Juga belum Tahu pasti kan Masih Kayak simulasinya Doang kan Oke mungkin Sampai disini aja dulu Sedikit pembahasan Tentang simulasi M6 pass ya Yang akan segera hadir juga Dalam dekat ini guys ya Pokoknya Turnamen M6 Kalau udah mulai Event ini pasti udah mulai lah Sekitar bulan apa sih Oktober 8 November ya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like Comment subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye 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 bye